Intro Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Yesus peliharaku Tak usah ku susah Roh kudus hiburku Tak usah ku cemas Dia memberkatiku El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa Dia besar Dia besar El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa Berkatnya Melimba El Shaddai Selamat sore Ibu-ibu PLKTKP Jemaat Yudiri Karis Jakarta Kita akan mulai Ibadah Di sore hari ini Dan sebelumnya Saya undang kita berdiri Kita menaikan ujian Dari Kidung Jemaat Hai Mari Sembah Dan kata-kata yang berikutnya Hai Mari Sembah Yang Maha Besar Yang Maha Besar Nyanyikan syukur Dengan bergemar Perisai umatnya Yang Maha Esa Mulia namanya Tak Tanya Megah Menilah kita satukan hati kita Di dalam doa Bapak Surgawi Kami mengucap syukur Kalau pada sore hari ini Kami berkesempatan lagi Untuk beribadah bersama-sama Walaupun secara online Tapi kami percaya Tuhan melawat kami Kami mohon kiranya Tuhan Rokmu yang kudus Menguasai hati dan pikiran kami Ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan Agar biarlah Tuhan Urapan Rokmu yang kudus Memampukan kami Untuk tidak saja kami Mampu untuk mengerti Tapi mengayati Bahkan juga dapat Mempedomaninya Dalam hidup periman kami Inilah doa kami Bapak Yang kami alaskan Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan Dan menurut selamat kami Amin Silahkan duduk Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus Yang menjadi dasar perenungan kita Di sore hari ini Terambil dalam Daniel Pasal 2 Ayat 19 Sampai dengan ayat yang ke 30 Tapi saya akan membacakan Pada ayat yang ke 22 sahaja Sebagai fokus Fokus di dalam perenungan kita Di sore hari ini Daniel Pasal 2 Ayat yang ke 25 Yang Demikian Dialah yang menyikapkan Hal-hal yang tidak terbuka Dan yang tersembunyi Dia tahu Apa yang ada Di dalam gelap Dan terang Ada Padanya Demikian Pembacaan Firman Tuhan Perbahagiaan kita Yang tidak saja mampu Untuk mendengar Tapi dapat memperlakukan Dalam hidup periman kita Ibu-ibu yang kekasih Dalam Yesus Kristus Dalam perjanjian lama Allah menyatakan kehendaknya Dalam berbagai macam cara Seperti pada Teks bacaan kita ini Ibu-ibu yang kekasih Yaitu Lewat mimpi Yaitu Mimpi Raja Nebuchadnezzar Yaitu Raja Babylon Dan saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika Nebuchadnezzar Bermimpi Oh dia Sangat gelisah sekali Karena itu Raja Nebuchadnezzar Mengumpulkan Orang-orang pintar Untuk dapat Menjelaskan Mimpi ini Bahkan Untuk dapat Memaknai Apa arti daripada Mimpinya ini Semua dikumpulkan Orang-orang pintar Tapi tidak Tidak ada Satupun dari orang-orang pintar Yang dikumpulkan itu Yang dapat Menarasikan Mimpinya Bahkan Dapat menjelaskan Apa arti Daripada Mimpi Raja Nebuchadnezzar Kala itu Saudara-saudara Raja Nebuchadnezzar Sangat murka Dan Dia akan Membunuh Semua orang Khususnya Orang-orang pintar Yang Tidak mampu Untuk Menarasikan Mimpinya Dan Menjelaskan Mimpinya Dara-saudara Daniel Yang berada Saat itu Di Pembuangan Di Kerajaan Babel Mendengar Akan Hal ini Saudara-saudara Dia terpanggil Karena itu Ia berhadapan Dengan Raja Nebuchadnezzar Untuk Mau Menjelaskan Daripada Mimpi Raja Nebuchadnezzar Ia bertemu Dengan Raja Nebuchadnezzar Lalu dia Menarasikan Mimpi Dari Raja Nebuchadnezzar Nah hal itu Saudara-saudara yang Kekasi Nyatas Di dalam Pembacaan Kita Khususnya Di dalam Ayat Pada Ayat yang Dari Ayat yang ke 44 Sampai Ayat Yang ke 46 Disitu Dijelaskan Arti Daripada Mimpi Dari Raja Nebuchadnezzar Intinya Ada Kerajaan Yang Bertahan Selama-lamanya Yaitu Kerajaan Allah Yahweh Tersebut Itulah Yang Akan Menguasai Seterusnya Kerajaan Di dalam Dunia ini Terses Terses Dari Terses Terses oleh Daniel, yaitu Daniel tidak menggumulinya sendiri, tetapi ia datang kepada Tuhan ia curhat kepada Tuhan nah lewat curhatnya itulah dia diberikan hikmat sehingga ia mampu menjelaskan mimpi dari Raja Nebuchadnezzar ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus setiap kita bisa punya persoalan bisa punya masalah ketika kita menghadapi masalah, jangan kita menghadapinya sendiri jangan juga sudah sering kekasih ibu-ibu seringkali ketika ada masalah, curhat kepada seseorang ibu-ibu ketika ada masalah, sudah sering kekasih datang kepada seseorang coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia dia mau membantu kepada Raja Nebuchadnezzar untuk menjelaskan mimpi tersebut dia memang orang pintar tapi dia tidak pakai kepintarannya tapi dia datang kepada Tuhan dia curhat kepada Tuhan karena itu kepada ibu-ibu pertama-tama ketika menghadapi masalah-masalah dalam hidup dan kehidupan ini jangan datang kepada siapa-siapa dengan curhat kepada siapa-siapa bisa saja curhat tersebut justru malah menimbulkan masalah yang baru di dalam tapi datanglah kepada Tuhan datang memohon berdoa kepadanya Martin Luther katakan ibu-ibu yang kekasih doa menyelesaikan setengah daripada persoalan kita jelas sebagai kita ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan ketika kita dipenadapkan dengan masalah-masalah datanglah kepada Tuhan berdoalah pastilah Tuhan akan membantu kita Martin Luther katakan tadi doa menyelesaikan separuh daripada persoalan kita Tuhan memberkati kita amin ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus marilah kita bersama-sama menaikkan ujian sambil kita memberikan persembahan syukur kita menaikkan ujian dari Kidung Jemaat nomor 287 Kidung Jemaat nomor 200 287 287 287B ayat yang pertama sekarang beri syukur dan kata-kata berikutnya Sekarang beri syukur hai hati mulut tangan sempurna dan besar segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat dan tak terbilang terus semula dan tetap marilah kita berdoa terima kasih Bapak di surga untuk firman Tuhan biarlah kami tidak saja mampu untuk mendengar tapi dapat memperlakukan ketika ibu-ibu dalam menghadapi pergumulan datang kepada Tuhan berdoa kami percaya Tuhan akan membukakan jalan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami juga boleh memberikan persembahan bila persembahan dapat dipergunakan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja terima kasih Bapak di surga kasih karunia daripada Allah Bapak anugerah bukan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan rohnya yang kudus kiranya memberkati ibu-ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya amin selamat menikmati Terima kasih.